Selanjutnya kita perhatikan contoh berikut, limit x menuju 2 dari x kuadrat min 3x plus 2 dibagi dengan x kuadrat min 4. Dari sini kita faktorkan limit x menuju 2, kita faktorkan menjadi x min 2 dikali x min 1 dibagi dengan x kuadrat min 4, kita buka menjadi x min 2 dikali dengan x plus 2. Sehingga dari sini kita bisa coret x min 2 dengan x min 2. Kira-kira kita proleh, x-nya menuju 2, kita masukkan 2 kurang 1 dibagi dengan 2 tambah 2. Sehingga di proleh hasilnya adalah 1 per 4. Bagaimana kalau limit x menuju A dari x pangkat N dikurang A pangkat N dibagi dengan x kurang A. Kalau kita masukkan bentuknya adalah 0 per 0. Kita cek lagi, kita ingat bahwa A pangkat N dikurangi dengan B pangkat N itu sama dengan A min B dikali dengan A pangkat N min 1 ditambah dengan A pangkat N min 2 kali B ditambah sampai A kali B pangkat N min 2 ditambah B pangkat. N min 1. Sehingga dari sini kita dapat proleh limit x menuju A dari x pangkat N dikurang A pangkat N dibagi dengan x kurang A. Itu sama dengan limit x menuju A itu sama dengan limit x menuju A dari x min A kali x pangkat N min 1 ditambah dengan x pangkat N min 2 A. Sampai A pangkat N min 1 ditambah dengan x min A. Sampai A pangkat N min 1 ditambah dengan x min A. Sehingga dari sini kita dapat proleh limit x menuju A. Dari x pangkat N dikurang A pangkat N dikurang A pangkat N dibagi dengan x min A. Itu sama dengan limit x pangkat N min 1 ditambah dengan x pangkat N min 2 kali A sampai A pangkat N min 1. Sehingga dari sini A pangkat N min 1 ditambah A pangkat N min 1 ditambah A pangkat N min 1 ditambah A pangkat N min 1. Sehingga dari sini A pangkat N min 1 ditambah A pangkat N min 1 sampai A pangkat N min 1. Sebanyak berapa kali? Ini adalah sebanyak N kali. Akhirnya yang diperoleh adalah N dikali A pangkat N min 1.